Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon Joni Lai, Impang, dan Muhrim dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Malinau Demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai perbaikan permohonan yang diajukan pemohon telah melewati tenggang waktu Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih dengan menggunakan IKTP Hal itu dibenarkan berdasar putusan Mahkamah Menurut Mahkamah, pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara dengan adanya pemilih tambahan tersebut Lebih lanjut, terhadap dalil pelanggaran neutralitas ASN, TNI Polri Menurut Mahkamah Keterlibatan ASN dan TNI Polri itu bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon Lebih lanjut, terhadap pelanggaran adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali Berdasar fakta yang terlukan dalam bersedangan, pasolan itu telah diproses dan ditangani senterga kundu Namun dihentikan karena tidak terbukti Dengan demikian, dalil pemohon tersebut tidak berelasan menurut hukum Sebelumnya, pasangan calon joni lain impang, muhrim, mendalilkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Keterlibatan ASN dalam Bilkada, serta adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT Yoham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton